Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Ada pertanyaan dari saudara Dwi Purwanto Disidangkan pada hari Jumat 1 Rajab 1432 Hijriah Bertepatan dengan 3 Juni 2011 Masihi Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya warga Muhammadiyah Saya ingin bertanya mengenai hal yang menurut saya sangat penting Karena sebentar lagi saya mau menikah dengan wanita LDII Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap ajaran LDII Terima kasih atas jawabannya Jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama kami mengucapkan selamat kepada saudara Dwi Purwanto Karena telah menemukan wanita pilihannya Untuk dinikahi Kedua Karena kebetulan wanita pilihan saudara berasal dari kelompok lembaga dakwah Islam Indonesia Atau LDII Dan sesuai dengan pertanyaan saudara diatas Maka ada beberapa hal yang perlu perhatian Bahwa LDII Bahwa LDII pernah ditetapkan sebagai aliran sesat Karena dianggap reinkarnasi dari Islam jamaah Butir kesesatannya adalah karena diantara paham yang dikembangkan oleh LDII ini adalah paham takfir Yang ini menganggap semua orang Islam yang tidak bergabung ke dalam barisannya dianggap sebagai orang kafir LDII yang didirikan oleh Mendiang Nur Hasan Ubaidah Lubis Dinyatakan terlarang oleh pengawas aliran kepercayaan masyarakat Atau PAKEM Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Karena kembali merasakan masyarakat Akhirnya dilarang melalui SK Jaksa Agung RI Nomor Kep 08-DA-10-1971 Setelah itu berganti nama Lemkari Lembaga Karyawan Dakwa Islam Pada tahun 1960 Dalam Ubes di Asrama Haji Pondok Gede berganti nama menjadi LDII Untuk diketahui Pokok-pokok ajaran Islam jamaah Atau LDII adalah sebagai berikut Satu Orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis Termasuk kedua orang tua sekalipun Kedua Kalau ada orang di luar kelompok mereka Yang melakukan sholat di masjid mereka Maka bekas tempat sholatnya dicuci Karena dianggap sudah terkena najis Yang ketiga Wajib taat pada amir atau imam mereka Yang keempat Mati dalam keadaan belum bayat kepada amir atau imam LDII Maka akan mati jahiliyah atau kafir Yang kelima Al-Quran dan hadis boleh diterima adalah yang mangkul Yang keluar dari mulut imam atau amir mereka Selain itu haram diikuti Yang keenam Haram mengaji Al-Quran dan hadis Kecuali kepada imam atau amir mereka Yang ketujuh Dosa bisa ditebus kepada sang amir atau imam Dan besarnya tebusan Tergantung besar kecilnya dosa Yang diperbuat dan ditentukan oleh amir atau imam Yang kedelapan Harus rajin membayar infak, sodakoh, dan zakat kepada amir atau imam mereka Selain kepada mereka adalah haram Yang kesembilan Harta, zakat, infak, dan sodakoh yang sudah diberikan kepada amir atau imam Haram ditanyakan catatannya atau penggunaannya Kesepuluh Haram membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompoknya Yang sebelas Haram sholat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka Kalaupun terpaksa Tidak perlu wuduk dan harus diulang Yang ke dua belas Haram menikahi orang di luar kelompoknya Yang ketiga belas Perempuan LDI Kalau mau bertamu di rumah orang selain kelompoknya Harus memilih waktu haid Dalam keadaan kotor Yang empat belas Kalau orang Kalau ada orang di luar kelompok mereka Bertamu ke rumah mereka Maka bekas tempat duduknya Harus dicuci karena dianggap najis Majlis ulama Indonesia Menetapkan sepuluh kriteria Suatu aliran dapat digolongkan tersesat Namun Tidak semua orang dapat memberikan penilaian Suatu aliran dinyatakan keluar dari Nilai-nilai Islam Suatu paham atau aliran keagamaan dapat dinyatakan sesat Bila memenuhi salah satu dari sepuluh kriteria Kata ketua penitia pengarah Rakan Nasmui Tahun 2007 Yunahar Ilyas Di Jakarta Sepuluh kriteria aliran sesat tersebut adalah Satu Mengingkari rukun iman dan rukun Islam Yang kedua Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dari syarih Al-Quran dan as-sunnah Yang ketiga Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran Yang keempat Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran Yang kelima Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaedah tafsir Yang keenam Mengingkari kedudukan hadis nabi S.A.W sebagai sumber ajaran Islam Yang ketujuh Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul Yang kedelapan Mengingkari nabi Muhammad S.A.W sebagai nabi dan rasul terakhir Yang kesembilan Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah Yang kesepuluh Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalasyari Yang menarik Sebagaimana hasil Rakernas LDI 2007 Organisasi kemasyarakatan berbasis keagaman ini Tidak mengkafirkan atau menajuskan seseorang Dan masjid yang dikerulanya terbuka untuk umum Dalam LDI Juga tidak ada keamiran dan mau diimami oleh orang lain Dengan mengikuti ejitimah ulama Untuk melaksanakan taswiyah Al-Manhats Dan tansik Al-Harakah Kami punya pradigma baru Kata ketua Wanhat DPD LDI Kota Cirebon Dr. Randes Haji Mansur MS Namun ketua Mui Kihaji Ma'ruf Amin Menyatakan bahwa Memang saat ini LDI sedang berusaha Untuk berada dalam jajaran umat Islam Dan orang mas Islam lainnya Dan sudah mulai mau menyatu Tetapi Mui belum merehabilitasinya Mui akan membuka diri Jika LDI berkeinginan kembali Bergabung bersama orang mas Islam lain Asalkan bersedia menyampaikan surat pernyataan secara resmi Tidak akan berperlaku Seperti yang dituduhkan selama ini Salah satunya Menganggap orang di luar mereka kafir Sebenarnya Iktikat baik LDI Untuk keluar dari Eksklusifisme Sudah mulai terlihat Dimana sebagian dari mereka Sudah mulai mau berselaman Dan tidak mencuci tangannya lagi Setelah berselaman Namun untuk batin mereka Hanya Allah yang mengetahuinya Oleh karena itu Apabila sudah tidak lagi Mengamalkan pokok-pokok ajaran Yang 14 butir di atas Dan tidak ada indikasi Ke arah aliran sesat Maka umat Islam Dapat membuka diri Termasuk Muhammadiyah Dalam rangka Tawasaw bilhaq Watawasaw bilsober Sumber Majalah Suara Muhammadiyah Nomor 17 2011 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.